Kami, ya saya, dulunya orang yang gak percaya Yesus Tahun 1996, saya dijumpai Tuhan di dalam penjara Jadi, kelima kali saya masuk penjara Cipinang Saya dijumpai Tuhan di sana Disitulah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat Pagi-paginya saya langsung cari Alkitab dari blok ke blok Dan saya dapatkan Alkitab dari tangan Yaakobus Saudara, waktu itu di penjara ada Yohanes Ada Markus, ada Matius, Jakobus Nah, Judas ya gak ada Judas gak ada waktu itu ya Jadi, saudara, ini mereka-mereka ini Kristen Tetapi mereka ada di penjara Saya pinjam Alkitabnya Dia katakan sama-sama saya Kau kan bukan orang Kristen Ya gak apa-apa, saya bilang Saya pinjam Oke, dia kasih Saya baca di situ Saya baca Yohanes 14.6 Yesus berkata Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Berarti Yesus ini bukan salah satu jalan Yesus ini satu-satunya jalan Itu yang ada dalam pikiran saya Saya baca lagi Roma 12 Roma 10.12 Ala yang satu ini bukan Tuhan Yahudi dan Yunani saja Tapi Tuhan semua orang Wih, berarti dia Tuhan semua orang Ya, kisah 10.36 Di situ dikatakan kami memberitakan Damai sejahtera dari Yesus Kristus yang adalah Tuhan semua orang Wih, ini Tuhan semua orang Berarti saya ini harus menyembah Yesus Karena saya orang Iya kan? Karena hanya orang lah yang bisa menyembah Yesus Makanya orang-orang di kampung ya Kalau mereka itu cerita kepada anak Kepada apa? Kepada orang lain tentang anaknya Dia selalu bilang begini Eh, tau gak? Anakku sekarang di Jakarta sudah jadi orang loh Heran juga ya Apakah tadi dia bukan orang kan begitu? Nah ternyata ada juga Yang tadinya bukan orang Dia orang-orangan Orang-orangan itu gak bisa menyembah Tuhan Yesus ya Itu gak bisa menyembah Tuhan Saudara, jadi kalau kita di kampung Itu ada orang-orangan Itu selalu dibuat ketika musim padi Mau panen padi Nah itu kerjanya hanya Ngusir-ngusir burung aja Wow gitu ya Nah itu gak bisa menyembah Tuhan Yesus Nah saudara ada di sini Saya ada di sini Karena saudara bukan orang-orangan Anda ini orang beneran Yang sudah dipilih Tuhan Yang sudah diroba Tuhan Segambar serupa dengan dia Supaya saudara Ini menjadi saksi-saksi Tuhan Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus Haleluya Kita ini saksi-saksi Kristus ya Iya kita ini saksi Kristus saudara Kita harus membawa sebanyak-banyaknya jiwa Datang kepada Tuhan Karena kami tetap ada dalam rancangan Dan kami yakin rancangan Tuhan kepada kami Bukan rancangan kecelakaan Melainkan rancangan damai sejahtera Yang memberikan kepada kami Masa depan yang penuh harapan Roh kudus ambil alih Supaya pestana domba ala hari ini Benar-benar menyenangkan hati Tuhan Menarik hadirat urapan dan kuasa mu bekerja Atas kami semua Yang sakit disembuhkan Yang susah dihibur Yang berseteru diperdamaikan Kekurangan dipergasi Yang menghadapi jalan butuh Tuhan bukan jalan Karena dimana ada roh Allah Disitu pasti ada kemerdekaan Kami sudah dimerdekakan Karena kami sudah mengalami Tuhan pada hari ini Kami bersyukur Tuhan Engkau baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik Dalam hidup kami Kami boleh ada bukan sebagaimana kami ada Kami boleh ada sebagaimana Tuhan ada Karena kami ada bukan kami mau ada Tapi Tuhan yang membuat kami ada Sehingga kami ada pada hari ini Berkumpul di tempat ini Dan kami percaya Pujian penyembahan kami sampai ketak-tak kudus Tuhan Dan menyenangkan hati Tuhan menjadi dupa yang harum bagimu Yesus Kami percaya datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga Pemerintah-pemerintah penguasa-penguasa Penghulu-penghulu dunia yang gelap Rojah di beli setan kosong gelap apapun Sudah ditakbukan dalam nama Yesus Karena Yesus nama tertinggi Nama di atas segala nama Semua yang punya nama Harus tunduk kepada Yesus Karena dia nama yang tertinggi Nama di atas segala nama Haleluya 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 Kami bersyukur kami menyembah Tuhan Allah yang hidup Tuhan yang bangkit Tuhan yang punya segala kuasa Di sorga dan di bumi Jadikan lidahmu berkat Bagi semua jemaat Tuhan yang hadir disini Karena kami percaya Kami ditempatkan Tuhan di Bali ini Untuk memberkati Bali Sehingga Bali diberkati banyak jiwa-jiwa Dimenangkan bagi Yesus Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Bapak di bumi Seperti di sorga Dalam Yesus Kami percaya Haleluya Yang percaya katakan Amen Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yang dasyat Yang meriah Haleluya 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 Lebih meriah lagi Lebih semangat lagi Oh sorak-sorai buat Tuhan Haleluya Silahkan duduk Saudara Haleluya Luar biasa ya Haleluya ya Saudara Pertama tadi saya sampai ya Saya merasakan hadirat Tuhan Begitu kuat ya Mencengkram roh saya Ketika pujian tadi Dinaikkan Hanya kau yang Kumiliki di sorga Tidak ada yang Kuingin di bumi Selain kau Wah itu Saya merasakan hadirat Tuhan Begitu kuat Mencengkram roh saya Haleluya Pertanyaannya benarkah Hal ini yang terjadi Dalam hidup kita Hanya Tuhan Milik kita Tidak ada yang kita Ingini di bumi Selain dia Haleluya Haleluya Sudara banyak orang takut Kalau saya hanya Milik Tuhan Ya Dan saya Enggak Miliki harta Enggak miliki uang Enggak miliki rumah Enggak miliki kerjaan Enggak miliki jabatan Ya gimana saya hidup Ya kan Saya pengen Bahagia Saya pengen senang-senang Di bumi ini Jadi saya Memiliki Tuhan Dan juga harus memiliki Apa yang ada di dalam dunia ini Sedara pemahaman ini adalah Pemahaman yang salah Yang keliru Kenapa? Karena Tuhan tidak mau diduakan Dalam hidup kita Yang percaya katakan amin Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Haleluya Haleluya Tahun 1996 Saya tinggalkan agama saya Islam Ya saya Mengikut Yesus Karena dia Menjumpai saya Secara pribadi Saya serahkan hidup saya Kepada dia Mulai saat itu Saya berkata Hanya engkau Yang ku ingin Di sorga Dan tidak ada Yang ku ingini Di bumi Selain engkau Karena hanya engkau Milikku di sorga Haleluya Sudara ingat Kata-katanya Hanya engkau Milikku di sorga Tapi ditambah lagi Tidak ada yang Ku ingini di Bumi Selain engkau Berarti Di bumi Di sorga Kita hanya memiliki Yesus Di bumi pun Kita hanya memiliki Yesus Pertanyaannya adalah Apakah kalau kita Memiliki Yesus Kita bisa hidup di bumi Tanpa kita memiliki Yang lain Bisa Kenapa gak bisa Iya Saudara Kalau anda Ingin berusaha Memiliki yang lain Engkau kehilangan Yesus Tapi kalau Engkau memiliki Yesus Apa yang Yesus punya Itu adalah Punyamu Berikan suara Suara Buat Tuhan Haleluya Inilah kunci sukses Dalam hidup kita Karena apa Karena Segala Apa yang ada Di sorga Dan apa yang ada Di bumi Itu dalam Kendali Tuhan Dialah penguasa Tunggal Tidak ada lagi Yang lain Yang percaya Katakan amin Haleluya Haleluya Iya Saudara Banyak orang-orang Salah dalam berpikir Kenapa Karena Logika berpikir Rasio berpikirnya Itu Saudaraku yang saya kasih Tidak sesuai Dengan Apa yang Tuhan Firmankan Apa yang Tuhan Katakan Padahal Tuhan Sendiri sudah berkata Saudara Itu dicari oleh Bangsa-bangsa Yang tidak mengenal Allah Tapi Kalian Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semuanya Akan ditambahkan Kepadamu Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Saudara Bagi Yesus Tak ada yang sulit Tak ada yang Susah Sepata kata Dia kata Semua jadi Cukup dia batu aja Selesai semuanya Haleluya Iya Waktu saya Khotbah di Sumatera Utara Tepatnya di Rantuprapat Dihadiri Tujuh gereja Dan ada Tujuh pendeta Setelah saya Sampai di hotel Mereka datang Mereka bertanya Pak Tadi Bapak bilang Sekali Tuhan Batu aja Semua selesai Masa begitu Pak Iya Tapi persoalan Bukan masalah Tuhan Batu Bagaimana kau bisa Buat Tuhan Batu Iya juga Haleluya Jadi saudara Saya kasih Ketika Tuhan Ada bersama kita Ada di dalam kita Apa saja Yang dia punya Adalah punya kita Haleluya Haleluya Ini adalah Perubahan paradigma Ini adalah Perubahan pola fikir Inilah kunci keberhasilan Inilah kunci kesuksesan Kalau kita mau ikut Tuhan Karena semua Apapun yang ada di Bumi ini saudara Itu Tidak akan pernah Bisa kita miliki Kalau kita tidak memiliki Tuhan Anda harus tahu Memiliki Dan punya Itu dua hal yang berbeda Ya Kalau kita memiliki Artinya saudara Kita punya hak penuh Atas apa Yang kita miliki Tapi kalau kitanya Sekedar punya Itu bisa saja Saudara Itu kita tidak memiliki Sepenuhnya Tapi kita punya Contoh Ya Saya punya apartemen Ya Saya punya Rumah besar Tapi saya tidak bisa menikmatinya Saya tidak merasa memilikinya Ya Tapi kalau saya Merasa memilikinya Saya akan menikmatinya Jadi Tidak ada seseorang pun Yang bisa menikmati Apa yang dia punya Kalau dia tidak memiliki Tuhan Itu sebabnya Pentingnya Tuhan Dalam hidup kita Berikan suara-suara Buat Tuhan Yesus Haleluya Ya Saudaraku yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Paulus berkata Bagiku hidup adalah Kristus Filipi 1 21 Kenapa Sampai Seperti itu Ya Pemikiran Paulus Karena dia Sudah Menjalani proses hidup Yang begitu panjang Dia adalah Pemuka agama Ya Dia dihormati Di kalangan Parisi Dan Alitaurat Dia juga adalah Anak bangsawan Sekolah Di tempat sekolah Yang paling terkenal Sekolah Gamaliel Dia orang terhormat Tapi dia katakan Semua yang kuanggap dulu Hebat Yang ku bangga-banggakan Sekarang kuanggap Sampah Karena Kristus Inilah Yang namanya Memiliki Kristus Haleluya Haleluya Saudara Paulus Mengatakan Semua kuanggap Sampah Dalam bahasa aslinya Sebenarnya Maaf ya Itu T-A-I-K Ya Itu dalam bahasa aslinya Tetapi Dibahasakan Ke Indonesia Jadi sampah Supaya Lebih Sopan Jadi Orang Indonesia ini Ya Suka dengan Sopan santun Haleluya Jadi Sopan santunnya Begitu luar biasa Sangkin Sopan santunnya Banyak hal-hal Yang disembunyikan Ya Yang semuanya Hanya kamuplasi Sehingga Kita katakan Itu orang luar biasa Rohani sekali Ya Sekali waktu Kita lihat dia Ih ternyata Dia bukan rohani Dia rohana Ya gitu ya Nah Karena Sopan santun itu Memang Sudah dilatih Dalam hidup kita Untuk menyembunyikan Segala Apapun Contoh sederhana Ya Contoh sederhana Kita tidak akan Terobos lampu merah Ya Kita tidak akan Terobos lampu merah Karena Ada polisi Ya kan Tapi kalau tengah malam Tidak ada polisi Kita terobos Terus Sudara Polisi ini Pintar ya Dibuatnya lampu merah Sekarang Sehingga Tidak berani lagi Orang terobos Walaupun tidak ada polisi Karena kita takut Sama kamera Kita lebih takut Sama kamera Daripada takut Sama Tuhan Kita takut Sama kamera Sudara Sebenarnya Sopan santun Yang kita Yang kita terapkan Dalam hidup kita Itu karena Kita takut Kepada manusia Bukan kita Takut Kepada Tuhan Sebab itu Sudaraku yang saya kasih Paulus berkata Ya Bagiku hidup Adalah Kristus Haleluya Haleluya Karena di luar Kristus Dia tidak bisa hidup Dia bisa hidup Kalau dia ada Di dalam Kristus Sudara Bapak ibu sekalian Mengenal Yesus Itu bukan Hal yang gampang Kenapa Karena Sepandai Apapun orang Sepintar Apapun orang Sehebat Apapun dia Setinggi Apapun sekolahnya Bukan berarti Dia bisa mengenal Yesus Dengan semua Embel-embel Yang dia miliki Sebab Ya Manusia Tidak akan bisa Kenal dia Kalau bukan Dia Yang menyatakan Dirinya Oleh sebab itu Sudara hari ini Ada disini Itu bukan Karena sudara Yang memilih Tuhan Tapi karena Tuhan Yang memilih Sudara Berikan sorai Buat Tuhan Yesus Jadi jangan Lagi ragu Jangan lagi Bimbang Jangan lagi Kuhatir Pertaya Karena kita Dipilih oleh Tuhan Bahkan sebelum Dunia dijadikan Kita sudah dipilih oleh Dia Coba kita baca Ayatnya di dalam Ephesus 1 Ayat 4 Sebelum dunia dijadikan Kita sudah dipilih oleh Dia Sudara Ya Karena itu Sudara kita tidak perlu Ragu Kita tidak perlu Kuhatir Bimbang Takut Resah Glisah Alkitab bilang seperti ini Mari kita baca 3 2 1 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Kita Sebelum dunia Dijadikan Supaya kita Kudus Dan tak Bercacar Berikan sorai Sorai Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Jadi Sudara Alkitab bilang Sebab di dalam Dia Allah telah memilih Kita sebelum Dunia Dijadikan Haleluya Jadi Dunia sama Kita Umurnya Tuhan Mana Sudara Ya Ada yang bisa Jawab Tolong Saya dibantu Dunia sama Kita Umurnya Tuhan Mana Adek Sini Sekolah Kelas Sekolah Sudah selesai SMA Kuliah SMA Sudah Jadi SMA Sudah 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 Dunia Sama Kamu Tuhan Mana Tuhan Kamu Luar Biasa Kenapa Kamu Katakan Tuhan Kamu Kenapa Kamu Katakan Tuhan Kamu Kenapa Kamu Katakan Lebih Tua Kamu Haleluya Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Jadi Sudara Dia Bisa Jawab Karena Dia Baca Ayat Ini Sebelum Dunia Ada Dia Sudah Dijadikan Sudara Haleluya Jadi Sudara Kuin Saya Kasih Bagaimana Prosesnya Kenapa Alkitab Katakan Sebelum Dunia Ada Kita Sudah Ada Kita Sudah Dipilih Karena Tuhan Tidak Akan Pernah Bisa Memilih Sesuatu Yang Tidak Ada Bagaimana Dia Mau Pilih Yang Tidak Ada Karena Ada Baru Dia Pilih Dia Adakan Dulu Baru Dia Pilih Sebelum Dunia Ada Kita Sudah Dipilih Artinya Sebelum Dunia Ada Kita Pasti Sudah Ada Yang Percaya Katakan Amin Haleluya Tidak Semua Yang Ada Harus Terlihat Tidak Semua Yang Tidak Terlihat Tidak Ada Haleluya Saya Ulangi Lagi Tidak Semua Yang Ada Terlihat Tidak Semua Yang Bisa Ngulang Ini Saya Kasih Hadiah Haleluya Jadi Sudara Jangan Kita Mengatakan Ada Karena Kita Bisa Lihat Sementara Yang Kita Bisa Lihat Kita Bila Ada Alkitab Katakan Sebelum Dunia Ada Kita Sudah Sudah Ada Haleluya Sudara Kenapa Alkitab Mengatakan Demikian Inilah Istimewanya Kita Sebagai Manusia Bumi Diciptakan Tuhan Dengan Pirmannya Jadi Jadi Langit Diciptakan Dengan Pirmannya Jadi Jadi Ya Semua Laut Diciptakan Jadi Jadi Tapi Manusia Tidak Seperti Itu Sudara Manusia Itu Ya Ditenun Dengan Baik Diukir Dengan Baik Ya Setelah Ada Tangan Setelah Ada Kaki Setelah Ada Telinga Ada Mata Ada Semua Tapi Dia Nggak Bisa Apa-apa Di Kejadian 2 Ayat 7 Dia Nggak Bisa Buat Apa-apa Ya Tapi Ketika Tuhan Mengembuskan Rohnya Haleluya Baru Dia Bisa Bergerak Bisa Berfikir Bisa Melakukan Apa-apa Yang Tuhan Perintahkan Kepadanya Ya Ketika Itulah Tuhan Allah Membentuk Manusia Itu Dari Debut Tanah Ya Dan Mengembuskan Napas Hidup Kedalam Hidungnya Demikianlah Manusia Itu Menjadi Mahluk Yang Hidup Jadi Sudaraku Yang Saya Kasih Sebelum Semua Ada Tuhan Sudah Ada Kita Sudah Ada Di Dalam Tuhan Contoh Begini Saya Ada Ya Sebelum Anak Saya Daniel Ada Dia Sudah Ada Dalam Diri Saya Percaya Enggak Sudara Anak Saya Yang Pertama Itu Yang Di Belakang Yang Berikan Kamera Itu Daniel Ya Jadi Sebelum Dia Ada Di Bumi Dia Sudah Ada Dalam Diri Saya Namanya Benih Sperma Ya Sekarang Usia Dia 22 Jalan Atau 21 Jalan Mau ke 22 Apakah Umur Dia Benar 21 Jalan Ke 22 Tidak Sudara Itu Umur Dia Ketika Dilahirkan Tapi Sebelum Dia Dilahirkan Benih Sudah Ada Di Dalam Saya Haleluya Haleluya Benih Ini Tidak Akan Nampak Kalau Saya Tidak Menikah Dengan Istri Saya Tapi Karena Saya Menikah Dengan Istri Saya Maka Proses Itu Terjadi Maka Benih Ini Nampak Menjadi Manusia Ya Karena Hasil Hubungan Suami Istri Saudaraku Yang Saya Kasih Secara Roh Kita Sudah Ada Di Dalam Diri Allah Sebelum Dunia Ada Jadi Kita Diciptakan Bukan Dengan Firmanya Jadilah Jadi Jadilah Jadi Bukan Tapi Dia Menghembuskan Rohnya Nafas Hidupnya Di Dalam Di Dalam Di Dalam Kita Makanya Kita Segambar Serupa Dengan Tuhan Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Kita Segambar Serupa Dengan Tuhan Kenapa Kita Dikatakan Segambar Serupa Dengan Tuhan Karena Ada Banyak Orang Orang Yang Gak Percaya Terlebih Terus Sudara Sudara Kita Yang Muslim Itu Tanya Saya Bapak Katanya Segambar Serupa Dengan Tuhan Iya Tapi Bapak Ini Wajahnya Seperti Ini Sedangkan Wajah Yang Lain Berbeda Dengan Wajah Bapak Apakah Yang Lain Yang Percaya Tuhan Tidak Segambar Serupa Dengan Tuhan Segambar Serupa Dengan Tuhan Tapi Kenapa Lain Wajahnya Saya Katakan Sama Dia Yang Segambar Serupa Dengan Tuhan Bukan Fisik Tapi Roh Kita Jadi Ketika Engkau Terima Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Roh Itu Dirobah Menjadi Segambar Serupa Dengan Tuhan Pulih Kembali Seperti Apa Yang Terjadi Di Kejadian 2 Ayat 7 Karena Di Kejadian 2 Ayat 7 Gambar Allah Itu Nyata Di Dalam Adam Dan Hawa Tapi Karena Dia Melanggar Firman Tuhan Maka Gambar Allah Itu Rusak Puji Yesus Tuhan Datang Di Dalam Nama Yesus Sehingga Lewat Yesus Kristus Kita Dipulihkan Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya 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 Jadi Roh Kita Ini Segambar Serupa Dengan Dia Kalau Roh Kita Dicek DNA 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 Roh Kita Ini Sama Dengan Tuhan Sayangnya Teknologi Sekarang Belum Ada Yang Mampu Melakukan Itu Kita Tinggal Doa Saja Kapan Ada Teknologi Yang Mampu Mencek Roh Orang Sedna Seperti Itu Saya Yakin Ini Lebih Aman Gereja Tidak Ada Lagi Gereja Gereja Yang Dibom Teroris Lebih Aman Mengurangi Kenapa Kita Taruh Itu Di Depan Gereja Jarak 10 Meter Dari Pintu Gereja Nanti Dia Ngomong Bukan Anak Allah Bukan Anak Karena Roh Nggak Sedena Haleluya Langsung Polis Di Sana Langsung Tangkap Orang Itu Kan Gitu Jadi Kalau Anak Kala Langsung Dia Belang Dia Ngomong Begitu Sekarang Teknologi Sudah Ada Sudara Tapi Belum Bisa Untuk Roma Nusia Saya Lewat Lewatin Sebuah Parkiran Gitu Kan Pake Begini Yang Portal Tempel Silahkan Masuk Silahkan Masuk Silahkan Masuk Saya Masuk Masuk Terus Dia Ngomong Silahkan Masuk Jadi Siapa Tahu Nanti Beberapa Tahun Kedepan Ada Orang Yang Jenius Yang Bisa Menemukan Satu Teknologi Yang Bisa Mencek Roh Manusia Kalau Ada Teknologi Itu Roh Sudara Dicek Se-DNA Dengan Tuhan Berikan Soraya Buat Tuhan Yesus Haleluya Ya Sudara Jadi Sebelum Dunia Ada Kita Sudah Ada Di Dalam Diri Tuhan Nah Inilah Hebatnya Kita Manusia Seharusnya Ya Karena Banyak Orang Berkata Begini Pak Dunia Ini Umurnya Udah Tua Kita Baru Berapa Tahun Umur Kita Masa Kita Bisa Kalahkan Dunia Ya Saya Katakan Kita Lebih Tua Dari Dunia Kita Pasti Bisa Kalahkan Dunia Itu Sebabnya Alkitab Berkata Sudara Di Dalam Satu Yohanes Pasal 4 Ayat 5 Disitu Dikatakan Iman Kita Mengalahkan Dunia Jadi Iman Kita Ini Mengalahkan Dunia Haleluya Ya Mereka Berasal Dari Dunia Sebab Itu Mereka Berbicara Ya Satu Yohanes 5 Ya Kalau Saya Enggak Keliru Ayat 4 Ya Satu Yohanes 5 Ayat 4 Ya Sebab Semua Yang Lahir Dari Allah Mengalahkan Dunia Dan Inilah Kemenangan Yang Mengalahkan Dunia Iman Kita Jadi Kita Diberi Sama Tuhan Itu Kekuasaan Yang Penuh Yaitu Untuk Mengalahkan Dunia Untuk Menguasai Dunia Yang Berjaya Katakan Amen Haleluya Sudara Walaupun Sudara Dikasih Pestol Ya Tapi Kalau Sudara Tidak Bisa Menggunakan Pestol Itu Maka Pestol Itu Tidak Ada Artinya Sama Sekali Ada Juga Orang Yang Sudah Dikasih Pestol Sudah Diajari Bagaimana Cara Nembak Ketika Ada Maling Dia Datang Lagi Ke Orang Yang Ngajar Tadi Pak Tolong Tembakan Tolong Tembakan Lu Udah Gue Kasih Pestol Udah Gue Kasih Peluru Udah Gue Ajarin Nembak Kenapa Lu Temuin Gue Lagi Tembak Ada Langsung Jadi Ada Dua Tipikel Manusia Ini Tapi Saya Percaya Sudara Kita Orang Yang Cerdas Orang Yang Hidup Di Dalam Kristus Kita Tahu Siapa Kita Di Dalam Dia Kita Bukan Orang Lain Bagi Tuhan Kita Anak Kandung Sendiri Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Karena Roh Kita Dilahirkan Oleh Dia Roh Kita Dilahirkan Oleh Dia Jadi Roh Kita Inilah Yang Disebut Anak Allah Roh Kita Inilah Yang Segambar Serupa Dengan Allah Oleh Karena Itu Kalau Anda Mau Sukses Dalam Hidup Ini Jangan Engkau Berjalan Dalam Daging Tapi Engkau Berjalan Dalam Roh Karena Roh Yang Ada Padamu Segambar Serupa Dengan Allah Karena Roh Allah Ada Di Dalam Engkau Kepada Kemenangan Demi Kemenangan Kemenangan Demi Kemenangan Engkau Adalah Orang Orang Yang Menang Lebih Daripada Pemenang Hallelujah 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 Sebab Itulah Sudaraku Yang Saya Kasih Dalam Yesus Kristus Kita Yang Percaya Tuhan Kita Pasti Mengalahkan Dunia Yang Sudah Tak Amen Hallelujah Jadi Kita Tidak Lagi Menginginkan Hal Yang Sifatnya Sementara Yang Duniawi Karena Kita Tahu Bahwa Itu Pasti Milik Kita Karena Itu Adalah Milik Tuhan Apa Yang Tuhan Punya Itu Adalah Punya Kita Sehingga Kita Bahagia Dalam Hidup Haleluyah Ketika Kita Melihat Orang Kaya Naik Mobil Mewah Kita Mungkin Naik Sepeda Motor Tapi Kita Tetap Bahagia Karena Apa Ah Lu Mah Punya Mobil Mobil Gua Pinjem Malah Tapi Sombong Lo pinjem Mobil Gua Itu Mobil Bapak Gua Lo pinjem Hal Sekali Waktu Sudara Anak Saya Yang Si Sadrak Depan Kalau saya Keliru Joshua Saya Saya Punya Anak 5 Ada Daniel Ada Joshua Ada Sadrak Depan Ada Mordekai Ada Deborah Ada Cewek Satu Yang Keempat Jadi Sudara Ketika Di Sekolah Anak Ini Ambil Pulpen Temen Ya Terus Gurunya Panggil Kenapa Kau Curi Pulpen Temen Kamu Saya Tidak Mencuri Bu Lah Buktinya Itu Pulpen Temenmu Ada Di Tasmu Saya Tidak Mencuri Terus Itu Pulpen Punya Bapak Gua Haleluya Gurunya Bingung Sudara Sudara Itulah Anak Kecil Kalau Dia Dikasih Pengajaran Langsung Dia Bisa Terima Langsung Dia Bisa Terima Walaupun Dalam Praktiknya Itu Salah Tidak Boleh Seperti Itu Tetapi Langsung Dia Bisa Terima Iya Kata Bapak Gua Semua Ini Kata Bapak Gua Ini Punya Bapak Gua Yang Di Sorga Haleluya Jadi Dia Bisa Langsung Tetap Mengimani Itu Tapi Kalau Orang Sudah Dewasa Itu Dia Berpikirnya Kritis Makanya Yesus Bilang Kalau Kau Datang Kepadaku Datanglah Seperti Anak Kecil Haleluya Kalau Kita Datang Sudara Seperti Anak Kecil Kita Gampang Sekali Dirobah Oleh Tuhan Tapi Kalau Kita Datang Seperti Orang Dewasa Sangat Susah Dirobah Tuhan Kenapa Karena Paradigma Pola Fikir Ini Yang Sudah Dibangun Bertahun Ini Sulit Dirobah Hanya Satu Yang Bisa Merobah Kalau Tuhan Datang Dalam Hidup Kita Kita Pasti Mengalami Perubahan Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Yang Dasyat Luar Biasa Haleluya Haleluya Jadi Saudaraku Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Yesus Inilah Saudara Kembali Ke Ephesus Satu Ayat Ini Ephesus Satu Ayat Yang Ke Empat Tadi Jadi Sebelum Dunia Ada Kita Ini Sudah Ada Makanya Saudaraku Yang Saya Kasih Dunia Ini Sebenarnya Dalam Genggaman Tangan Kita Kenapa Saya Katakan Demikian Sebab Tuhan Yang Maha Besar Itu Ada Di Dalam Kita Dan Kita Ada Di Dalam Dia Tuhan Yesus Berkata Tinggallah Di Dalam Aku Aku Di Dalam Engkau Haleluya Saudara Kalau Orang Yang Berpikir Kritis Logika Mana Mungkin Tuhan Bisa Tinggal Di Dalam Kita Karena Dia Maha Besar Karena Dia Maha Besar Dia Bisa Tinggal Di Dalam Kita Tapi Kalau Dia Besar Dia Tidak Bisa Tinggal Dalam Kita Karena Dia Maha Besar Dia Bisa Tinggal Di Dalam Kita Karena Arti Maha Dia Bisa Berbuat Apa Saja Yang Maha Besar Bisa Datang Kemana Saja Dan Tinggal Dimana Saja Tapi Yang Besar Dia Membutuhkan Tempat Yang Besar Untuk Dia Bisa Tinggal Di Tempat Itu Tetapi Yang Maha Besar Bisa Tinggal Dimana Saja Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Jadi Saudaraku Yang Saya Kasih Dalam Tuhan Yesus Yesus Dia Telah Merubah Rasul Paulus Yang Dulunya Rasul Paulus Ini Adalah Seorang Alitaurat Orang Parisi Orang Terhormat Orang Yang Punya Pendidikan Tinggi Tetapi Dirobah Oleh Tuhan Dia Katakan Semua Itu Kuanggap Sampah Dan Belakangan Belakangan Ini Saya Melihat Ada Banyak Orang Orang Pejabat Yang Mereka Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Ada Banyak Orang Orang Kaya Raya Yang Dulunya Sombong Menyombongkan Kekayaannya Tetapi Mereka Menyerahkan Dirinya Kepada Tuhan Kenapa Saudara Karena Memang Semua Yang Ada Di Dunia Ini Membuat Kita Jenuh Membuat Kita Bosan Membuat Kita Capek Tapi Kalau Kita Ada Di Hadirat Tuhan Kita Merasakan Ketenangan Batin Kita Merasakan Kebahagiaan Kita Merasakan Sukacita Karena Inilah Yang Dunia Tidak Bisa Berikan Ini Hanya Bisa Diberikan Oleh Tuhan Yesus Haleluya Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Iya Jadi Saudara Semua Apa Yang Ada Di Masa Lalu Yang Sudah Melekat Di Pikiran Kita Harus Siap Diromba Oleh Firman Tuhan Yang Percaya Katakan Amen Haleluya Jadi Saudara Kalau Saya Gambarkan Saudara Yang Saya Kasih Iya Begini Ini Bulatan Saya Tidak Bisa Gambarkan Karena Tidak Ada Ini Tidak Ada Papan Tulis Ini Bulatan Di Bulatan Itu Sudara Itu Macem Ada Yang Kita Pelajari Dari TK SD SMP SMA Terus Dari Keluarga Dari Orang tua Belum Lagi Adat Dengan Suku Yang Berbeda Belum Lagi Dari Yang Lain Yang Lain Penuh Supek Supek Makanya Kalau Dikatakan 5 Ketol Roti 2 Ekor Ikan Dibagi 5.000 Orang Kita Katakan Mana Mungkin Bisa 5 Ketol Roti 2 Ekor Ikan Dibagi 5.000 Orang Sisa 12 Bakul Karena 5 Tambah 27 Tapi Bagi Tuhan 5 Tambah 2 Bisa 5.000 Bisa Sisa Lagi 12 Bakul Kenapa Karena Cara Hitung Kita Matematika Kita Dengan Tuhan Itu Tidak Sama Karena Tuhan Dia Punya Matematika Tidak Tergantung Dan Terikat Oleh Apa Yang Ada Sebab Apa Yang Dia Katakan Pasti Jadi Rigan Sorak Sorai Buat Tuhan Yesus Hal 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 Itulah Yang Dinamakan Pemenang Lebih Daripada Pemenang Menang Lebih Daripada Pemenang Kenapa Karena Kita Bisa Menguasai Pola Pikir Kita Mengendalikan Paradigma Kita Dan Bagaimana Itu Bisa Berubah Alkitab Bilang Di Masmur Satu Renungkanlah Firman Tuhan Itu Siang Dan Malam Kita Renungkan Imajinasikan Visualisasikan Baru Kita Melakukannya Jadi Kita Imajinasikan Imajinasikan Visualisasikan Jadi seperti Sebuah gambaran Yang sudah terjadi Di depan kita Yang walaupun Kita belum melihatnya Tapi kita yakin Bahwa Tuhan Sudah siapkan Buat kita Berikan Sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Ya Sudara Kuin Saya kasih Kami Ya Saya Dulunya Orang yang Tidak Percaya Yesus Tahun 1996 Saya Dijumpai Tuhan Di dalam Penjara Jadi Kelima Kali Saya Masuk Penjara Cipinang Saya Dijumpai Tuhan Di Sana Disitulah Saya Menerima Yesus Kisus Sebagai Tuhan Dan Selamat Ya Pagi-paginya Saya Langsung Cari Alkitab Dari Blok Ke Blok Dan Saya Dapatkan Alkitab Dari Tangan Yakobus Sudara Waktu Itu Di penjara Ada Yohanes Ada Marcus Ada Matius Yakobus Judas Yang Ada Waktu Itu Jadi Sudara Ini Mereka Mereka Ini Kristen Tetapi Mereka Ada Di penjara Saya Pinjam Alkitab Dia Katakan Sama Saya Kau Kan Bukan Orang Kristen Ya Tidak Apa Saya Pinjam Oke Dia Kasih Saya Baca Disitu Saya Baca Yohanes 14 6 Berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Tidak Ada Seorang Pun Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melalui Aku Berarti Yes Ini Bukan Salah Satu Jalan Satu Satunya Jalan Itu Yang Ada Dalam Pikiran Saya Saya Baca Roma 12 Roma 10 12 Ala Satu Ini Bukan Tuhan Yahudi Dan Yunani Saja Tapi Tuhan Semua Orang Berarti Dia Tuhan Semua Orang Ya Kisah 10 36 Disitu Dikatakan Kami Memberitakan Damai Sejahtera Dari Yesus Kristus Yang Tuhan Semua Orang Ini Tuhan Semua Orang Berarti Saya Ini Harus Menyembah Yesus Karena Saya Orang Iya kan Karena Hanya Orang Yang Bisa Menyembah Yesus Makanya Orang Orang Di Kampung Kalau Mereka Itu Cerita Kepada Anak Kepada Kepada Orang Lain Tentang Anaknya Dia Selalu Bilang Begini Eh Tau Nggak Anakku Sekarang Di Jakarta Sudah Jadi Orang Heran Juga Apakah Tadi Dia Bukan Orang Ternyata Ada Juga Yang Tadinya Bukan Orang 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 Itu Nggak Bisa Menyembah Tuhan Yesus Itu Nggak Bisa Di Kampung Itu Ada Orang Orangan Itu Selalu Dibuat Ketika Musim Padi Mau Panen Padi Itu Kerjanya Hanya Ngusir Ngusir Burung Aja Itu Nggak Bisa Menyembah Tuhan Yesus Saudara Ada Disini Saya Ada Disini Karena Saudara Bukan Orang Orangan Anda Ini Orang Beneran Yang Sudah Dipilih Tuhan Yang Sudah Di Roba Tuhan Segambar Serupa Dengan Dia Supaya Saudara Ini Menjadi Saksi Saksi Tuhan Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Kita Ini Saksi Saksi Kristus Kita Ini Saksi Kristus Saudara Kita Harus Membawa Sebanyak Banyaknya Jiwa Datang Kepada Tuhan Karena Tuhan Sudah Berikan Kepada Kita Hidupnya Dirinya Dia Berikan Kepada Kita Makanya Saudara Yang Paling Bernilai Yang Paling Berharga Itu Bukan Bumi Itu Bukan Langit Itu Bukan Laut Yang Paling Berharga Bernilai Adalah Dirinya Sendiri Dia Nggak Kasih Laut Sama Kita Dia Nggak Kasih Bumi Dia Nggak Kasih Langit Dia Kasih Dirinya Kenapa Karena Kalau Dia Kasih Langit Kita Belum Tentu Punya Laut Kalau Dia Kasih Laut Kita Belum Tentu Punya Bumi Tapi Kalau Dia Kasih Dirinya Apa Yang Dia Punya Itu Punya Kita Sehingga Hidup Kita Ini Bahagia Kita Ini Suka Cita Kita Ini Bergembira Kenapa Karena Kita Punya Perasaan Yang Selalu Merasa Hidup Kita Ini Diberkati Yang Berjaya Katakan Amen Hallelujah Hallelujah Kita Merasa Wah Hidup Saya Diberkati Jadi Kita Nggak Akan Pernah Minder Dengan Orang Orang Tertentu Yang Mungkin Kita Melihat Dia Kaya Raya Berpangkat Orang Orang Pintar Punya Gelar S3 S Lilin S Teler Tapi Kita Tetap Tidak Pernah Minder Karena Kita Tahu Siapa Kita Dalam Tuhan Kita Bukan Orang Lain Kita Adalah Anaknya Tuhan Anak Kandung Bukan Anak Angkat Ya Makanya Nyanyi Nyanyi Itu Di 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 Angkat Jadi Anak Jadi Jadi Kita Bukan Anak Angkat Karena Kalau Anak Angkat Itu Dia Nggak Dapat Warisan Yang Dapat Warisan Itu Anak Kandung Ya Kita Sudah Dilahirkan Oleh Rohnya Kita Anak Kandung Makanya Kalau Dicek DNA Kita Rohnya Sama Dengan Dia Ya Kalau Terjadi Perdebatan Pertengkaran Antara Seseorang Dengan Orang Lain Terjadi Perdebatan Pertengkaran Ini Anakku Ini Anakku Ini Pergi Aja Ke Dokter Cek DNA Nanti Akan Ketauan Anak Siapa Ini Sebenarnya Sama Halnya Dengan Kita Di Alam Roh Kita Ini Sudara Diketahui Dikenal Setan Pun Tahu Siapa Kita Dia Tidak Akan Pernah Bisa Kalahkan Anak Anak Tuhan Anak Anak Tuhan Selalu Menang Terhadap Setan Terhadap Iblis Haleluyah Haleluyah Iya Makanya Saudara Yesus Datang Kegadaran Langsung Setannya Bilang Jangan Siksa Aku Izinkan Aku Pergi Ke Babi Babi Itu Padahal Orang Sudah Kerasukan Setan Bertahun Tahun Sudara Sudah Kerasukan Setan Bertahun Tahun Tapi Dia Katakan Jangan Siksa Aku Izinkan Aku Ke Babi Babi Itu Tuhan Tuhan Adil Baik Diizinkan Pula Dia Ke Babi Babi Sudara Iya 2000 Ekor Babi Karena Legion Itu Satu Pasukannya Satu Pasukan Di Itali Itu Kira 2000 Jadi 2000 Ekor Babi Yang Mati Gara Menyelamatkan Satu Jiwa Bayangkan Sudara 2000 Ekor Babi Satu Ekor Babi Berapa Ya Satu Kilo Daging Babi Berapa Kalau Babinya Satu Ekor 100 Kilo Berapa Ya Ya Itung Aja Sendiri Sudara Makanya Pemilik Babi Itu Marah Iya Jadi Sudaraku Yang Saya kasih Pemilik Babi Itu Marah Karena Dia Pikir Ini Gara Gara Satu Orang Diselamatkan Kok Babi Saya Jadi Mati Semua Tapi Bagi Tuhan Satu Jiwa Itu Lebih Berharga Dari Seisi Dunia Ini Berikan Sorak Sorak Buat Tuhan Yesus Haleloyah Haleloyah Itulah Sebabnya Sudara Kami Terus Melayani Jiwa-jiwa Coba Kita Tampilkan Ini Ini Kami Pelayanan Kami Coba Kita Tampilkan Ya Nggak Ada Tampilkan Dulunya Tidak Percaya Tuhan Sekarang Mereka Percaya Tuhan Yesus Karena Kita Terus Layani 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 Jadi Setiap Kamis Layanan Disini Jam 2 Sore Ya Agak Masalah Ya Oke Sudara Sudari Kasih Susah Kita Berdatang Aja Mereka Sudah Banyak Ya Jadi Kita Tanda Undang Ya Rame Ya Karena Mereka Sudah Disentuh Tuhan Hatinya Sudah Dijama Sudah Dijama Jadi Memang Nggak Mungkin Kalau Bukan Rauh Kudus Yang Membuat Orang Bisa Tertarik Ya Untuk Mendengarkan Firman Nasihat Nasihat Lewat Firman Ini Dia Udah Penuh Belum Lagi Masih Banyak Belum Datang Nih Terang Baginda Terang Terang Baginda Terang Baginda Terang Baginda Lalu semua yang datang orang percaya luar biasa saya hanya melayani orang percaya silahkan duduk ya saya hanya melayani orang percaya ya jadi kalau nggak percaya saya nggak layani ya hanya orang percaya ya manis ya duduk manis ya duduk manis ya ya oke ya sudah sampai disitu aja ya ya biar waktunya bisa ya biar bisa kita gunakan waktunya untuk yang lain ya oke saudaraku yang saya kasih ini enam tahun yang lalu ya Tuhan berbicara dalam roh saya lihat itu seperti domba-domba yang tidak tergembalakan saya tanya sama Tuhan Tuhan bagaimana aku menggembalakan mereka mereka ini kan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan bukan sekedar miskin hidup di bawah garis kemiskinan kalau miskin itu masih bisa ngontrak walaupun mungkin kontrakannya 4x4 pakai tikar ya tetapi ini memang hidup di bawah garis kemiskinan mereka tinggal di kolong jembatan di stasiun kereta ya di stasiun-stasiun bis saya katakan sama Tuhan nggak mungkin saya bisa melayani mereka hanya kasih firman mereka sudah dengar firman satu jam menyanyi-nyanyi satu jam dua jam terus saya suruh pulang begitu saja nggak mungkin Tuhan saya pasti harus mencukupi juga keperluan kebutuhan mereka secara lahiri ya gimana Tuhan Tuhan bilang sama saya itu proyek saya itu bukan urusanmu memikirkan itu itu urusan saya kata Tuhan oh iya Tuhan oke saya siap saya mulai dari tujuh orang saudara karena saya tahu ya bagaimana hukum saya pelajari semua jadi saya cari dulu yang Kristen tujuh orang ya karena memang mayoritas disitu pasti saudara-saudari kita dari BNK dan nebayot ya saudara jadi saya layani akhirnya mereka ini ya berakar bertumbuh berbuah mereka punya semangat untuk cari jiwa-jiwa dua minggu bertambah tiga minggu empat minggu lima minggu Oh sampai enam tahun jadi selama enam tahun mereka yang sudah menerima Yesus itu seribu orang berikan sorak-sorak ya buat Tuhan Yesus seribu orang mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juruselamat tapi Pak jumlahnya tadi enggak sampai seribu ah begini saudara ketika mereka sudah percaya Yesus kita ajarkan mereka bagaimana untuk mengandalkan Tuhan ya saya katakan kepada mereka saya ini bukan pengusaha saya tidak punya perusahaan saya tidak bekerja di salah satu perusahaan saya tidak punya kebun kelapa sawit kebun karet saya hanya memberitakan Injil jadi saya nggak mungkin bisa kasih saudara pekerjaan tapi Yesus kaya dia bisa kasih saya bilang mereka doa dapat pekerjaan di Karawang di Cikampe di Depok di macam-macam tempat lah setelah mereka dapat pekerjaan mereka tentu tidak ikut lagi di sini Hai pertama karena memang jam kerja ya Kamis jam 2 itu jam kerja yang kedua memang jauh ya jadi mereka tidak tidak bisa lagi datang selalu saudara setelah ada 10 orang yang mendapat pekerjaan yang sudah terlepas dari dosa dan terlepas dari kolong jembatan jembatan dan hidup layak seperti manusia lainnya dan tambah lagi yang baru dari Bengkulu dari Lampung dari Padang dari Palembang dari Madura jadi kalau saudara ya tahu ya suku-suku di negara kita ini dan tahu kultur mereka Anda tahu yang saya sebut ini pasti rata-rata bukan Kristen mayoritas 99,9 pasti mereka itu Bani Kedar de Mayot mereka itu orang-orang Islam saudara ku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus luar biasa ya seribu orang jadi mereka itu cari jiwa cari jiwa cari jiwa pertanyaannya adalah gimana saya bisa melayani mereka di sini tidak ada kolektif tidak ada perpuluhan tidak ada jadi betul-betul kita yang memberi mereka Hai firman Tuhan memberi juga makanan jasmani mereka mereka-mereka yang sakit kita harus obati mereka tidak punya BPJS bahkan banyak mereka yang tidak punya KTP ya terus kalau pun ada KTP biasanya KTP daerah bukan KTP DKI ah anak-anak mereka itu umur di bawah lima tahun kita kasih susu jadi biaya itu cukup besar memang secara logika ya nggak mungkin kami bisa lakukan itu karena apa karena kami saudara bukan pengusaha kami bukan bukan bekerja di salah satu perusahaan yang punya gaji besar bukan kami hanya pemberita Injil itu sebabnya banyak orang tidak percaya ketika dia tanya ke saya Pak sudah enam tahun bapak pelayanan seperti itu siapa sponsornya kata satu pendeta saya bilang Yesus Pak saya ini bukan orang awam saya ini pendeta Pak jadi kalau jawaban begitu itu jawaban kamuflasi ya biasa kita dengar ya orangnya siapa ya saya nggak tahu karena sampai hari ini tidak ada satu orang pun yang mensponsor ini karena kalau kita bicara sponsor itu pasti harus ada perjanjian begini loh tiap bulan dari saya satu juta misalnya tiap bulan harus kasih jadi tidak ada satu orang pun yang pernah mengatakan kepada saya sebulan saya kasih 100 ribu tidak ada ya tapi kenapa ini bisa jalan karena ini proyek Tuhan berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus berikan sorak-sorai bagi Yesus haleluya haleluya supaya jiwa-jiwa dimenangkan jiwa-jiwa diselamatkan untuk Tuhan jadi saya rindu juga ya saudara-saudara yang ada di tempat ini membawa sebanyak-banyaknya di tempat ini membawa sebanyak-banyaknya jiwa-jiwa supaya Bali ini dipenuhi kemuliaan Tuhan supaya Bali ini saudara Bali yang benar-benar memuliakan Tuhan Bali ini dipenuhi kemuliaan Allah berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus haleluya haleluya iya jadi saudara ku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus pelayanan itu bukan mudah tetapi pelayanan yang tidak mudah ini membuat kita bahagia saudara jangan kalian pikir ya bahagia itu dipengaruhi dengan situasi kondisi keadaan tidak bahagia itu dari dalam bukan karena intervensi luar intervensi luar itu bahagia kamuplasi itu bahagia bohong-bohongan bahagia itu adalah yang dari dalam ya seperti yang Paulus katakan bersuka citalah senantiasa ku katakan sekali lagi bersuka citalah waktu itu Paulus ada di penjara Filipi dia bisa menasihati orang-orang di luar sana supaya mereka tetap bergembira bersuka cita bayangkan artinya Paulus dia walaupun di penjara dia bahagia kenapa karena dia tahu ya hidup dia itu untuk Kristus jadi dia tahu dia bisa bahagia kalau orang yang nggak tahu dia nggak akan bahagia jadi saudara ku yang saya kasih kebahagiaan yang kita dapatkan itu adalah kalau kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus haleluya itulah kebahagiaan ya walaupun saudara orang pikir wah ini orang apa ini ya pelayanannya di gelandangan di jalanan ya orang-orang yang yang dianggap ya maaf ya gembel-gembel ini pendeta saya kadang-kadang ya sedikit apa gitu ya sedikit ter sungging gitu karena ada dia kadang-kadang keceplosan ngomong ini pendeta gelandangan katanya ya iya tapi saudara kalau melihat pakaian saya begini dia herat lu pendeta gelandangan kok keren banget kan gitu iya saudara ku yang saya kasih kita ini melayani Tuhan bukan di gaji manusia kita melayani Tuhan di gaji Tuhan karena dia big boss kita jadi bukan manusia yang gaji kita karena itu nggak usah lihat dia pangkatnya apa dia jabatannya apa dia kaya raya seperti apa nggak usah kadang orang kaya raya pun juga saudara belum tentu mau kasih iya kan tapi kalau Tuhan yang memberkati kita dia kirimkan burung gagak dari berbagai penjuru haleluya dia akan terus memelihara hidup kita itulah yang kami alami dalam pelayanan kami saudara iya selama enam tahun bayangkan yang lebih luar biasa di Jakarta ususnya di Tangerang Banten itu sangat apa sekali ya sangat fanatik sekali di Tangerang Banten kalau anda lihat di YouTube itu banyak sekali gereja-gereja ditutup bahkan baru-baru ini di bala raja rumah orang pribadi rumah pribadi buat doa saja itu dilarang sampai dia membacakan perjanjian tidak akan membuat doa lagi di rumahnya itu saudara tetapi dalam situasi kondisi seperti itu kami bisa buat ibadah di lapangan di samping Masjid Istikal berikan sorak-sorak buat Tuhan kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa saudara tahu Masjid Istikal itu masjid terbesar di Asia bukan di Indonesia di Asia ya tapi kami bisa buat disitu makanya saudara ku yang saya kasih kalau Tuhan berkehendak tidak ada yang mustahil bagi dia haleluya berikan sorak-sorak buat Yesus haleluya makanya saudara andalkan Tuhan dalam hidupmu jangan andalkan manusia manusia mengecewakan kalau kita mengandalkan manusia kita termasuk golongan yang terkutuk kata Yeremia 17-5 tapi kalau kita mengandalkan Tuhan kitalah orang-orang yang diberkati karena itu andalkanlah Tuhan maka hidupmu pasti diberkati sampai selama-lamanya hidupmu pasti diberkati haleluya anda mau diberkati terus dekat dengan Tuhan intim dengan Tuhan andalkan Tuhan haleluya pasti hidupmu diberkati Tuhan seperti kami ini saudara saya ya berangkat dari Jakarta itu hari Senin ya kalau saya nggak keliru Senin itu tanggal 8 ya saya bilang sama istri dan anak-anak ayo ke Bali ya mereka senang sekali ya tapi saya katakan kita bukan naik pesawat karena pesawat ya pasti mahal apalagi ini ya Idul Fitri ini ya pasti mahal ya pesawat itu ya bisa sampai sejuta setengah 2 juta satu orang jadi saya katakan kita naik mobil aja Oh gitu Pak Iya Iya dan budget kita saya bilang yang penting ada bensin ada makan udah itu aja nggak usah kita pikir nanti kita tidur dimana dan dimana nih ya ini waktunya udah selesai belum Oh ya nggak usah pakai gitu ya karena memang ada orang yang suka dirinya itu ada ya ya kan tipe orang beda-beda secara hehehe iya jadi saya katakan kita naik mobil jadi budgetnya yang penting ya kita ini bisa makan bisa minum jangan pikirkan tidur di mana Oke jalan ya saudara kita lihat kesaksian orang di YouTube ya dia tol sama bensin pulang pergi itu dihitung semuanya 5 juta lebih ya tapi nggak tahu dia pakai pertama atau pakai yang premium ya yang biasa maksudnya ya saya tidak tahu karena kalau pertama pasti lebih mahal kan Iya jadi saya sudah bisa perhitungkan ya Oh sekian kami harus menggunakan biaya ini Oke jadi cukup dengan uang sekitar ya 12 jutaan sekian pasti kita bisa berangkat dan bisa pulang Oke kita jalan saudara ya lah Hai saudara-saudara salam Tuhan Yesus berangkat jam 3 pagi hari Senin dari Jakarta jam 3 pagi sampingnya kira-kira jam 3 sore di Surabaya jadi saya mau lanjutkan ke Bali saya saya udah nggak kuat ya saya nggak kuat Hai saya berpikir Hai ah pasti ini kita bisa ke polda pasti kita bisa lah ya untuk istirahat nanti orang polda yang ngurusi jadi puji Tuhan walaupun saya pelayanan di gelandangan saya banyak melayani para jenderal ya Nah itu itu Tuhan baik ya jadi saudara Hai saya pikir kita singgah di polda Oke ya kami ke polda masuk ya sampai ke polda kita ke ruangan salah satu dir kosong Hai kosong hanya penjaga-penjaganya aja hanya asisten-asistennya ataupun hanya apa ya sesprilah asisten pribadi terus saya bilang tuh mana Bapak ini saya bilang gitu dikatakan kan ini udah libur bersama Pak ini udah libur kan belum lebaran Iya udah libur waduh gimana kita ini saya keluar lagi kan dari polda kita jatim kita kemana ya kita doa aja kita doa dalam namanya saya punya apa namanya eh saya berfoto dengan istri dan anak-anak saya sekirim ke seseorang tep pada dimana Surabaya mau kemana ke Bali Oh saya tapi harus istirahat di Surabaya saya bilang saya nggak kuat lagi apa yang bisa saya lakukan Pak es kami nggak punya tempat tinggal ini Oh begitu ya dikirimnya Hai apa hotel ya udah dikasihnya gitu hotel berarti udah dibayar gitu ya tapi dua kamar nih saya pikir wah gimana ya dua kamar pasti sempit banget karena kami tujuh orang saudara Iya karena kami tujuh orang sempit banget ini begitu ya tapi saya yaudahlah segitu segitulah gimana lagi ya cari kita makan di pinggir jalan yang murah-murah jadi kalau kami makan tuh di pinggir jalan nggak mau di tengah jalan karena kalau di tengah jalan kan banyak mobil kan ya di pinggir jalan cari kami makan di pinggir jalan ya itu kami kalau makan itu anak saya saya tanya mau nggak makan di mall itu itu 40.000 loh makanan itu tapi jangan nambah nggak mau dia dia lebih lebih suka makanan yang sepuluh ribu tapi boleh nambah empat kali lima kali Iya karena anak saya gede-gede lihat dengan hiya tinggi-tinggi makanya dua minggu yang lalu kan saya di Malaysia ya mereka bilang Pak istri Bapak tinggi ya Kenapa Bapak bilang gitu gue bilang anak Bapak kok tinggi-tinggi katanya gitu rahasianya apa Pak istri saya pendek saya pendek kok nanya bisa tinggi saudara jadi kalau kami tanding malam itu dengan istri saya ya tanding malam itu itu saya doakan dalam namanya anak saya tinggi-tinggi anak saya tinggi-tinggi bener tinggi-tinggi semua anak saya luar biasa lihat ini tingginya berapa ini 170 hampir yang itu 185 sisa car itu yang sadrak itu itu kalau 165 udah ada padahal masih kelas 3 SMP itu akan naik terus ya ini masih SMA naik terus kalau yang satu lagi saya nggak tahu naik lagi atau nggak deh karena kalau naik lagi takutnya nanti mau ke hotel ini dia aku tunduk saudara akhirnya selesai makan kami ke hotel tersebut kamarnya besar banget saudara besar jadi diambil dia yang paling kelas gitu loh ya kan jadi saya baru potos itu saya kirimkan sama orang itu Pak sebenarnya satu kamar aja ini sudah cukup 10 orang saya bilang saking makin besarnya ya jadi besar dan mewah ya jadi saudara ku yang saya kasih saya bilang terima kasih Yesus semuanya engkau sudah siapkan ya kan saudara awal mulanya saya mau tidur di gereja ada gereja di sini ya gereja di jalan apa saya pun lupa ya intinya mau tidur di gereja lah ya Iya tapi saya ingat Wah saya ketik Bali ih 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 iya ya ada ini Ibu Sucipto nih dulu saya pernah doakan mamanya atau apanya ya Iya mamanya Ibu Sucipto apa-apanya ya itu sakit udah umur berapa waktu itu 90an tahun lah ya Puji Tuhan saya dengar-dengar kabar sempat ada terjadi pemulihan ya tapi akhirnya mungkin mungkin udah dipanggil Tuhan ya udah kembali ya ah seingat Wah ini ada orang sebelum Salom bu saya mau ke Bali bu mau nginap dimana Hai sehingga taulah nginap dimana saya bilang Oh ya 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 Wah Puji Tuhan saudara ya kami dikasih tempat luar biasa kalau Ibu ini enggak kasih tempat Ibu ini yang rugi Kenapa Tuhan kirimkan orang lain lagi haleluya buat kirimkan orang lain itulah kalau kita memiliki apa yang Tuhan miliki berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus haleluya Wah saya lihat di tempat itu bagus ya bagusnya ya lebar lah kami saya istri saya kamarnya yang kami pakai dua ya anak saya ini ada yang udah besar-besar kamarnya di atas tapi dia seperti lantai begitu ya apa namanya dua lantai ya tapi seti apa namanya di desain seperti itulah ya katanya biar bagus gitu ya jadi kami bersyukur ya seandainya ya kami hanya mengandalkan uang kami kami sudah habis berapa uang untuk sewa hotel karena kami dari udah berapa hari ya belum lagi besok ya rencana sih kalau kami bisa selesaikan ini ada yang mau didoakan juga ya ya besok bisa pulang kalau memang nggak ketemu ya Selasa kami pulang pasti Selasa harus pulang kalau Selasa harus kembali jadi saudara ku yang saya kasihi Tuhan Yesus inilah kalau kita memiliki Tuhan dimanapun kita berada Tuhan pasti pelihara kita haleluya haleluya saudara kalau anda lihat saya saya pakai sepatu seperti ini bukan mau gaya-gayaan jadi dua minggu yang lalu saya lagi khotbah saudara mau khotbah udah mau khotbah itu sepatu saya jebol sepatu pantopelnya lepas di di Malaysia Wah gimana nih Pak suri nanti sehot Bagaimana ini gimana Wah Pak tolong hantarkan saya ke mall-mall akan nyari sepatu di mall sana di Malaysia sana khususnya di daerah apa itu namanya Kinabalu ya kota Kinabalu itu sulit ya cari yang kulit begitu ya lebih bagus di Bandung lah ya jadi kalau sepatu seperti kan umum dimana-mana kan jadi akhirnya saya beli ya udah ya dari sehotbah pakai ini Oh ya Nah sekarang saya belum beli sepatu lagi jadi pakai ini nah haleluya jadi dimanapun kita berada Tuhan pasti pelihara kita Tuhan pasti tolong kita berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus yang luar biasanya saudara di Malaysia itu saya diundang diundang pelayanan di sana tapi dikasih tiket satu saya sendiri terus saya bilang Pak tolong dong bikin tiket dua akan begitu terus dibalas Oke Pak nanti kita rapatkan ternyata ketika dirapatkan tidak disetujui sama panitia jadi hanya sendiri saja Iya jadi artinya mereka meringankan iyalah ekonomi ya Iya hanya sendiri saya bilang sama istri saya Daniel suruh ikut Hai karena saya harus dikawal sama dia harus dia ikut saya bilang kita beli tiket sendiri kita beli tiket sendiri saudara ya beli tiket sendiri sampai di sana ya karena memang kamarnya itu disediakan untuk satu orang ya memang kecil itu apanya kamarnya suku lumayan lebar tapi itunya kecil nah tempat tidurnya ya Hai pertama dia tidur di bawah terus saya tidur di atas hari kedua dia bilang aduh pegel-pegel saya eduk tidur di atas teruslah ya jadi empat malam di sana buat KKR saudara kami tidur di situ sebenarnya saudaraku yang saya kasih kita bisa ya kalau mau sewa satu lagi lagi dengan uang kita pribadi misalnya tetapi kalau saya lakukan itu bagaimana nanti penilaian mereka hamba Tuhan kok begini kan ini kamar udah cukup baik cuma hanya tempat tidurnya aja ya Iya kenapa begini makanya saya tidak tidak melakukan itu jadi kalau anda tahu yang namanya itu pelayanan pelayanan itu dari kata diakonia ya kan dari diakonia diakonien baru diakonos diakonia itu dasar katanya diakin itu itulah pelayan kitanya kalau diakitab diakin tapi diakit diakinin ya kalau diakitab diakon diakonos itulah artinya melayani artinya saudaraku yang saya kasih diakonos itu sebenarnya saudara bukan sekedar artinya melayani tapi memberikan diri kita untuk orang yang kita layani sama seperti Markus 10 45 Yesus datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus itulah saudara kalau kita sudah ambil bagian dalam pelayanan jadi kita harus betul-betul melakukannya dengan kasih dengan hati yang tulus mencintai jiwa-jiwa yang percaya katakan amin haleluya 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 jadi lewat hidup kita biar banyak jiwa-jiwa diselamatkan buat Tuhan amin berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dasyat luar biasa haleluya saudara mungkin ada yang belum pernah dengar kesaksian saya ya tapi juga mungkin sudah ada ya kalau anda ketik aja metanoia risi lubis pasti muncul ya puji Tuhan ya Tuhan memberkati kita subscribe kita itu sudah hampir lima 450.000 ya jadi artinya berarti banyak orang yang suka kan begitu ya jadi kenapa kami bisa hidup saudara kami hidup bukan dari orang yang kami kenal kami bukan hidup dari situ ya kami hidup dari pemberian taksiapa kami nggak tahu kami nggak kenal orangnya jadi kami tidak terikat tidak diintimidasi karena kami tidak tahu ya kan kadang-kadang ada orang begitu ya orang kaya ketika dia mengasih uang sama pendeta ini terus pendeta ini harus disetir dia kau begini kau begini kau begini harus mau kalau nggak mau di diambil uangnya kan begitu nah jadi saya tidak bisa karena saya tidak tahu siapapun mereka inilah Tuhan punya cara ya untuk memberkati kita jadi cara Tuhan mahir dengan orang satu dengan orang yang lain berbeda-beda saudara jadi saya saksikan supaya Anda tidak kehabisan kota ya saya saksikan saudara saya pertama percaya Yesus satu saya sendiri tahun 1996 ayah ibu saya bilang saya ini kapir udah gila stres depresi macam-macam saya doa puasa tujuh tahun saya doa puasa tujuh tahun tapi buka-buka sore buka-buka sore buka-buka sore terus pas ketujuh tahunnya ibu saya telepon saya waktu itu waktu itu belum ada handphone saudara teleponnya dia ke rumah kontrakan saya kan kontrak di rumah kontrakan telepon ya yang punya kontrakan bilang ada telepon telepon dia bilang apa nak saya mau ikut Yesus kok bisa diseterangkanlah ya waktu dia sholat saudara dia berjumpa dengan Tuhan ya akhirnya dia ikut Yesus ayah saya pun ikut Yesus ya adik saya waktu itu kerja di Tembagapura lagi jaya-jayanya saudara ya di tambang mas dia mengalami perjumpaan pribadi juga dengan Yesus dia telepon saya bang aku mau ke Jakarta maafin aku bang selama ini aku bilang kau sesat jadi aku pun mau ikut sesat lah sama kau katanya hahaha saudara dia datang ke Jakarta akhirnya dia terima Yesus sekolah Alkitab juga ya saudara ku yang saya kasih luar biasa terus ponakan saya terus abang saya jadi kami 50 plus 1 sudah percaya Yesus berikan sorak-sorak buat Tuhan yang dasar luar biasa haleluya kisah Rasul 16-31 jawab mereka percayalah kepada Yesus maka engkau selamat dan seisi rumahmu diselamatkan jadi Tuhan lihat hati kita kalau hati kita bener-bener sungguh dengan Tuhan apa sih yang sulit bagi Tuhan untuk menolong kita untuk memberkati kita haleluya Allah cukup melimpahkan semua kasih karunianya untuk kita semua oleh karena itu jangan tinggalkan Yesus tetap setia kepada dia karena di dalam dia hidup kita pasti dijagai hidup kita pasti dipelihara haleluya 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 berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus yang dasar yang luar biasa haleluya 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 saya bersaksi ya buat saudara tentang keluarga saya karena kita kalau melayani harus dimulai dari keluarga ya saya saudara nikah sama istri saya ini ya saya ini enggak pacaran jadi dia katakan dia sudah dengar dari Tuhan saya jodohnya saya juga demikian akhirnya kami menikah Saya sebelum menikah Saya pamit dulu Ke orang tuanya Kami gak punya uang Kami pergi naik ALS Asal Lausega mobil tuh Bis, naik bis dari Jakarta 4 hari Baru sampai siantar Saudaraku yang saya kasih dalam tuan itu sampai disana Saya ditanya berapa uang kamu Karena kalau orang batak itu Harus ada mengadatinnya Jadi dia bilang Sekitar berapa puluh juta saya gak tau lah Saya bilang saya gak punya uang Saya hanya punya Yesus Lah Jadi bagaimana kasih makan anak saya Kata mertua saya ini dulu Bagaimana kasih makan anak saya Kalau kamu Gak punya uang Ya Yesus yang kasih makan Wah tambah agak marah dia Wajahnya tambah Merah gitu ya Saya juga sejak kecil Kristen katanya Jadi saya nikah sama Yesus Saya bukan karena Ikut dia bukan Saya sudah jadi pendeta Nikah sama dia ya Jadi banyak orang yang fitnah-fitnah Wah si Lubis itu karena gini Ikut istri dan sebagainya Karena dikasih uang gini-gini Enggak Penderitaan saya sudah banyak sekali ya Ikut Yesus ini ya Jadi Saudaraku yang saya kasih Akhirnya Keluarga dari pihak istri itu Mengatakan kepada kami Tidak setuju Kalau kamu nikah nikah lah Kami gak datang Memang kalau gak mengadati Ya secara adat gak boleh mereka datang Jadi pernikahan kami Tidak dihadiri oleh Keluarga dari Istri saya Justru dari keluarga saya Islam Karena kalau orang Batak itu Lubis rata-rata Tanjung Islam ya Itu adatnya gak terlalu Walaupun Batak adatnya gak kuat Gitu ya Jadi gak ada masalah Mereka datang Ya Walaupun mereka Islam Dalam pernikahan di gereja Pemberkatan Ya Saudaraku yang saya kasih Berjalannya waktu ya Berjalannya waktu Saya bilang sama istri saya Kok berhenti aja kerja Saya bilang gitu Terus kita makan apa Ya kita makan nasi Makan kue Makan singkong Uangnya dari mana Saya kasih uang 50 ribu Ini uang Coba kamu makan Hih Masa uang dimakan Ah iya Kita ini gak makan uang Jadi gak usah mikirin uang Yang kita pikirin singkong Karena kita makan singkong Beras Dia ketawa Yaudah dia berhenti kerja Empat bulan itu Masih ada Uang ya Karena waktu berhenti Dikasih pesangon Iya Waktu itu Dikasih pesangon Jadi kita masih bisa Saudaraku yang saya kasih Makan enak-enak lah Selama empat bulan Tetapi lewat keempat bulannya Itu Untuk beli ikan aja Gak ada Beli ikan gak ada Ya sebentar ya Sebentar Jadi saya gak usah baca-baca Ayat Soalnya Nanti habis waktu disitu ya Jadi Saya Waktu itu Sampai beli ikan aja Gak bisa Terus istri saya bilang Ini gara-gara kamu Kamu suruh Saya berhenti kerja Sampai kita gak bisa Ya Sampai kita gak bisa Beli ikan Itu ada Saya bilang Mana itu Mana itu Kok gak ada Iya kok gak lihat Aku lihat Jadi masalahnya Bukan ada atau tidak ada Lihat atau tidak lihat Oh Dia bilang Kamu udah gila ini Katanya Orang gak ada Kamu bilang ada Iya bukan Kamu gak tau persoalannya Masalahnya Lihat atau tidak lihat Ya Saudara Saya bilang ambil cuci tangan Dia ambil cuci tangan Mari kita doa Tuhan Yesus terima kasih Kau sudah siapkan semuanya Ikan-ikan Amen Pas doa selesai Saudara Itu ada orang ketok pintu Ada orang ketok pintu Kita buka Dia bilang Pak Pendeta Saya lagi masak Terbayang-bayang Wajah Bapak Begitu ya Ternyata Ibu-ibu selalu Membayangkan Wajah-wajah Pendeta Kalau doa Iya luar biasa Iya Jadi Dia pergi Saya buka Dalam nama Yesus Itu Lima potong Ikan emas Saudara Diasik lagi Luar biasa Jadi itu ciri khas Makanan orang Batak Asik Wah Dua potong pagi Dua potong siang Satu potong malam Berdua Terus saya tanya sama Tuhan Lima aja bisa dikasih Tinggal nambah satu kan Jadi dua 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 kan Nah disitu Tuhan Ajarin saya Supaya kau sadar Kau bukan Dua lagi Tapi kau sudah Satu dengan istimu Nah itu pelajaran Buat saya Oh iya Tuhan Saudara mulai dari situ Kami pelayanan Pelayanan Banyak penditaan Perintahan yang kami alami Jadi Sekali waktu Saudara Setelah saya nikah Hampir satu tahun Satu tahunan lah Kurang satu tahun Satu tahun ya Terus ada Seorang ibu Anaknya gila Anaknya ini umur 30 tahun Gila Dia bilang sama saya Kalau Tuhanmu memang hebat Tuhan ini Itu luar biasa Suruh dia sembuhkan Anak saya Dia penyembah Gong Honson Saudara Gong Honson itu Beda dengan Buddha Beda dengan Hindu Itu Kepercayaan di Jepang sana ya Terus Saya bilang Ayo Bawa ke rumah Dibawa ke rumah Saudara Jadi Kontrakan kami Waktu itu Saudara Jangankan mobil Motor pun masuk Susah Iya Jadi Ini kamar Ini ruangan tamu Kecil Baru ini toilet Jadi dia tidur Di ruangan tamu ini Jadi kalau kita keluar dari kamar Harus lewatin dia Jadi tengah malam Istri saya lewatin Pas mau ke toilet Teriak-teriak dia Pak tolong Pak tolong Pak Saya buka dari kamar Itu anak telan yang bulat Saudara Wah Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Eh jangan melawan ya Katanya Dalam nama Yesus Pakai telan Pakai Oh jangan begini Pak Jangan begini Iya dalam nama Yesus Dia pakai telan Dia pakai Saudara Terus saya rangkul dia Saudara Dua minggu Tuhan sembuhkan anak itu Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Seminggu kemudian Saya ditelepon seorang ibu Dan saya tahu itu mamanya Anak yang gila tadi Saya datang Ketempat itu Saya tahu itu soro mobil Tapi soro mobil second Bukan baru ya Sampai situ langsung sudah disiapkan Ini STNK Ini BBKB Ini Semuanya Luar biasa Tuhan Yesus ini Wah kalau aku memiliki Yesus Ternyata aku miliki semua Apa yang Tuhan punya Saya pikirkan Sudah Pak Bawa Pak Motor Eh bawa Mobil ini Ya nantilah bu Karena saya belum bisa nyetir mobil Gimana saya mau bawa Kalau saya bilang gak bisa nyetir Takut saya diambil lagi mobilnya Kan orang berubah-berubah Otaknya kan Pikirannya kan Saya masuk ke toilet Lama-lama lah saya disitu Ya Karena saya tahu ibu itu orang sibuk Akhirnya dia tinggalkanlah tempat itu Keluar saya dari toilet Mana ibu itu Udah pulang Kenapa Pak Saya gak bisa bawa mobil Tolong bawa kinung Disuruh itu ya Anggotanya bawa ikin mobil itu Akhirnya saudara Ya mobil itu jadi milik saya Pada tahun Dua Itu kurang lebih Ya 22 tahun yang lalu lah ya Jadi Saudara Ada pendeta bilang begini Kau kalau belum bisa nyetir Jangan minta mobil Kalau tidak ada parkiran Di dekat rumahmu Jangan minta mobil Tuhan kasih itu Harus Lengkap semua Oh gitu ya Ternyata saudara Saya tidak ada parkiran Saya belum bisa nyetir Tuhan kasih mobil Saya belajar Saya belajar Puji Tuhan Hanya dalam waktu sebentar Saya diajari langsung Saya bisa Iya Tiga minggu Saya sudah bisa Saya langsung ajak Entah tiga minggu Atau berapa lama lah Gitu ya Udah Ya gak sampai Berapa bulan lah Paling dua tiga bulan lah Waktu itu Singkat ceritanya Anak saya itu Sudah lahir ya Anak saya ini Umur tiga bulanan lah ya Si Daniel Cesar ini Saudaraku yang saya kasih Saya bawa lah Anak saya ini Ke kampung Saudara Orang semua heran Kok Bapak bisa katanya Mau bawa anak Anak kecil ke sana Iya Saya mau liatkan Sama orang tua saya Saya mau kasih tau Sama keluarga dia Bahwa Yesus saya Memelihara hidup saya Jadi saya bawa Kaget ayah saya Saudara Dia bilang Eh Kamu kembali lagi ya Ke masa lalu Enggak Terus dari mana mobil ini Dulu kan memang Saudara saya banyak duit Ya Saya banyak duit dulu Gampang cari uang Tapi uang haram Iya Jadi saya bertobat Di penjara Cipinang Iya Jadi Kok kembali lagi ke masa lalu Enggak Enggak ya Terus dari mana dari Yesus Kok bisa saya ceritain sama dia Dia hampir hampir gak percaya Tapi buktinya nyata kan Iya Saudaraku Terus keluarga dia ini Dulu ya Keluarga istri saya ini Itu kurang senang sama saya Karena kalau ada acara-acara Saya gak bisa ikut Pertama acara adat itu Pertama uang Ya uang Yang kedua memang Mereka selalu melaksanakan itu Di hari Sabtu Ya di hari Minggu Kebanyakan Kita lagi pelayanan Dan bagi artis saya juga Gak cocok ini Ada-ada Alah terlalu banyak Cingkune lah ya Hal-hal yang menurut saya Gak sesuai dengan firman gitu ya Jadi keluarga saya dulu Sangat membenci saya Karena apa Karena dia pikir Wah Ini Pendeta Pentakota Terus Ya uangnya gak ada Sedangkan Istri saya ini Kakak beradik Empat orang Atau tiga orang ya Empat ya Sudah nikah Mereka semua bekerja Suaminya bekerja Suaminya semua bekerja Jadi ada harapan lah gitu ya Ada harapan untuk hidup Karena ada gaji Jadi saya dianggap Sepele lah Sama mereka Sudara tahu Tuhan angkat saya Ketika Tuhan kasih mobil itu Ke saya Mulai dari situ Setiap mereka ke Jakarta Keluarga dari pihak istri Pasti Telepon istri saya Supaya saya menjeput di airport Karena Hanya saya yang punya mobil Waktu itu Nah mulai dari situlah Keluarga saya Mulai Melihat saya Memandang saya Menghormati saya Sudara memang manusia ini Minta bukti Kita harus buktikan Bahwa Yesus yang kita sembah Dia Tuhan yang dasyat Dia Tuhan yang luar biasa Dia Tuhan yang mampu Memelihara Dan memberkati hidup kita Haleluya Mulai dari situlah Ya Mereka menghormati Sampai sekarang Puji Tuhan ya Kalau keluarga-keluarga Dari kampung datang Pasti mereka datang Ke rumah saya Ya Orang Singapura Pernah datang Sampai tidur Di rumah saya itu Tiga minggu Di Singapura kan Rumah orang kecil-kecil Dia heran ya Karena waktu di Singapura Saya pernah gelandangan Sudara Pernah gelandangan Tapi kayaknya Nggak usah saya ceritakan Lambat waktunya ya Jadi saya Kenal mereka itu Dengan cara-cara yang ajaib lah Akhirnya Mereka datang Ke Jakarta Mengecek Benar nggak ini omongan saya Mereka bawa tim ya Bawa tim Mereka orang-orang sederhana lah Orang-orang yang rumah-rumahnya Yang disubsidi pemerintah lah Ya kecil-kecil Jadi ngeliat tempat kita besar Begitu heran dia Wah Makan kita kasih Tiga hari Eh sehari Tiga kali semua Kan di Singapura orang Maaf ya Itu sangat Apa ya Ngirit gitu ya Di Indonesia dilihat Wih Beda banget katanya ya Wah Terus saudara Tersebar lah Wah Si Lubis itu kaya katanya Kenapa Kamu tau nggak Saking besarnya rumahnya Bisa jadi gereja Iya Jadi Si Lubis itu kaya Kenapa kaya Ya katanya Karena rumahnya pun bisa buat gereja Katanya kan luar biasa Iya Jadi di atas itu rumah Ya Di bawah kita buat gereja Iya Ya muat lah Kalau seratus orang lebih ya Iya Tapi jiwa-jiwa nggak sampai Seratus orang lebih ya Nah lebih banyak Di gereja tanpa tembok ini Seribu pintu Jadi kalau saudara Punya Punya handphone Ketik aja di youtube Gereja tanpa tembok Nanti muncul ya Ya Nanti jangan Kaget ya Ternyata yang muncul Bukan Bukan dari Youtube kita Tapi saya yang Disitu dibahas Kenapa Karena mereka Sudah ketar ketir Kenapa Karena banyak orang-orang Yang percaya Yesus Ya Dari Bani Kedar Dari Bayot Percaya Yesus Saya sudah berapa kali Berhadapan dengan Macam-macam lah Preman Sapul PP Orang-orang Yang Garis keras itu ya Untuk menutup pelayanan ini Tapi pelayanan ini Tidak bisa ditutup Karena kalau Tuhan yang buka Tidak ada Seorang pun Yang bisa tutup Berikan sorak-sorak Buat Tuhan Yesus Haleluya Tuhan kita dasyat Karena itu Mari Kita ikut Tuhan Hanya Dia yang kita miliki Di sorga Dan tidak ada yang kita inginkan Di bumi Selain dia Fokus kepada Yesus Saya percaya Hidupmu Pasti dipelihara Karena dia Allah yang hidup Allah yang baik Semua apapun yang kau perlukan Tuhan sudah siapkan Karena Tuhan berkata Rancanganku kepadamu Bukan rancangan kecelakaan Melainkan Masa depan yang penuh harapan Engkau adalah orang-orang Yang ditetapkan Tuhan Untuk terima berkat Tuhan Haleluya Mari kita bangkit berdiri Haleluya Engkau berharga di mata Tuhan Engkau adalah milik dia Dan Tuhan sudah siapkan Apa yang kau perlukan Apa yang kau butuhkan Jangan kau khawatir Akan masa depanmu Sebab Tuhan sudah ada Di masa depan Tuhan sudah ada Di hari esok Karena itu Percaya Tuhan sudah siapkan segalanya Apapun masalahmu Apapun persoalanmu Apapun tantangan Kesulitan yang kau hadapi hari ini Yesus lebih besar Dia maha besar Dia sanggup tolong Sudara Bahkan sakit penyakitmu Yesus sembuhkan Di dalam nama Yesus In Jesus name Sembuh kau Dalam nama Yesus Sudara Bapak Ibu sekalian Fokus kepada Yesus Pandang dia Lihat Yesus Dia berikan hidupnya Bagi kita Dia berikan dirinya Untuk kita Bagi saudara Bapak Ibu sekalian Yang mau didoakan Kau bisa maju ke depan Aku akan berdoa buat engkau Murayaka layi nama Yurya Saka Bapak 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 Pakai hidup mereka Mereka-mereka Yang masih sekolah Tuhan berkati Yang mau sekolah Tidak ada biaya Tuhan berkati Mereka-mereka Yang bekerja Tuhan berkati Yang belum dapat pekerjaan Tuhan buka jalan Yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan Angkat dua belah tangan Arahkan hatimu kepada Yesus Arahkan hatimu kepada Yesus Terima 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 janji-janji Tuhan Murayaka Mayulia Rahini Minika Saka Bapak 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 Pandang Yesus Pandang Yesus Pandang Yesus Saudara kalau ada Yang mau didoakan secara khusus Silahkan maju Saya tunggu Sampai beberapa menit Saya hitung Sampai tiga Satu Dua Tiga Oke Kalau memang saudara Sudah Aman Haleluya Angkat dua belah tangan Berdoa Haleluya Angkat tinggi Yesus Mengasih Serahkan semua kepada Tuhan Dia yang menyelesaikannya Yesus lebih besar dari semuanya Mulai siapkan hatimu Pandang Yesus 2024 tahun yang lalu Yesus bawa ke bukit Golgota Kepalanya di Makota Dengan Makota Duri Dan terus menerus darah Itu menetes Kepalanya Telapak tangan kanannya dipantik dengan paku Telapak kirinya dipantik dengan paku Telapak Kakinya dipantik dengan paku Punggungnya dicambuk dengan campuk yang berduri Lambungnya ditombak Dia berkata sudah selesai Tuhan sanggup selesaikan Aku berdoa Terima pengurapan itu Saya hitung sampai tiga Siapkan hatimu Satu Dua Tiga In Jesus name Terima Urapan Tuhan bekerja atas Di dalam nama Yesus Uriya Masyakara Lapa-bapa Sikadada Terima Terima Penuh 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 Dalam nama Yesus Ura Masyakaya Lapa-bapa Sikadada In Jesus name Tuhan buka jalan baginya Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Siapa lagi yang mau didoakan Secara khusus Silahkan maju Saya mau berdoa Buat saudara Tuhan Dia tahu Apa yang ada Dalam hatimu Dalam pikiran Kalau sudah Aman semua Mari kita angkat Dua belah tangan kanan Kanan Dua belah tangan kanan Kita Eh dua belah tangan kanan Dua belah tangan kanan Kita Ya betul Dua-dua tangan kita Kita angkat ke atas Arahkan hati pikiran kita Kepada Yesus Ura Masyakaya Lapa-bapa Ikuti doa saya Yesus Ikuti doa saya Tuhan Yesus Masa depanku Hartaku Kekayaanku Di dalam Yesus Aku dipelihara Dijagai Dilindungi Bersama Yesus Aku lakukan Perkara-perkara besar Di dalam Yesus Aku cakap Menanggung Menanggung segala perkara Karena Tidak ada Yang mustahil Bagi orang percaya Haleluya Seorang-seorang yang buat Tuhan Haleluya Haleluya Jamah mereka Tuhan Urapi mereka Impartasi roh terjadi atas mereka Hadirat puasamu Urapanmu Bekerja atas mereka In Jesus Impartasi roh terjadi atas mereka Biar apa yang mereka deklarasikan Terjadi dalam hidup mereka Mereka makin setia cinta Kepada Tuhan Dan hidup mereka Diberkati oleh Tuhan Apa yang dibuat tangan mereka Berhasil Terima kasih Tuhan Di dalam Yesus Kami beruang Ucap syukur Haleluya Yang percaya kita katakan Amen Berikan sorak-sorak Buat Yesus Tuhan kita Haleluya Haleluya